Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya. Intro Banjir usai diguyur hujan di Simpang Pasir, Palaran, Samarinda menyebabkan aktivitas warga terhambat. Pergeseran tanah di perumahan Keledang Mas, Samarinda Seberang menyebabkan sejumlah warga mengungsi. Intro Penghulu di Kabupaten Berau masih minim. Perkecabatan hanya memiliki 1 hingga 2 penghulu. Intro Pengendara yang melintas di Simpang Pasir, Palaran, Samarinda ini harus berhati-hati menyusul banjir yang merendam kawasan tersebut. Banjir menyebabkan pengendara sepeda motor harus mendorong kendaraannya karena mesinnya mogok akibat kemasukan air. Warga menyebut situasi sepanjang Senin sore ini biasa dihadapi saat hujan. Warga kecewa dengan pemerintah kota Samarinda yang masih mengizinkan kendaraan besar melintasi jalan tersebut. Lewatnya kendaraan berukuran besar itu dianggap makin menghambat warga yang hendak beraktifitas. Berarti mati karena masukan air? Masukan air ini, luar di sini. Ngogok, ya banyak. Motor itu padahal ngogok. Kalau roda 4 masih bisa lewat karena mereka yang lewat kan bebannya dan rodanya besar. Sehingga masih lewat. Tapi sangat mengganggu sekali. Mengganggu ya. Justru kasihan yang roda-roda 2 ini. Iya, itu kan pemakai jalan umum yang harusnya lewat ya. Yang harusnya lewat. Kalau seperti kendaraan besar ini harusnya kan bukan kelasnya dia. Tapi sama pihak pemerintah kan dipaksakan. Jelang sore, banjir masih berlangsung. Warga khawatir banjir akan bertahan lama karena hujan masih turun. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Banjir yang merendam rumah di Simpang Pasir, Palaran, Samarinda ini terjadi usai diguyur hujan Senin sore. Banjir berkedalaman hingga setengah meter itu menyebabkan aktivitas warga jadi terhambat. Warga menyebut musibah ini mulai dirasakan pasca kegiatan tambang yang lokasinya tidak jauh dari permukiman. Kondisinya bertambah parah setelah lubang galian tersebut ditutup. Umumnya banjir terjadi saat kawasan tersebut diguyur hujan satu jam dan genangannya akan bertahan satu hingga dua hari. Setiap hujan, banjir diuruk sekarang kan banjir diuruk mas, berarti tambah parah. Ini berarti sampai rumah-rumah sering nih? Iya, setiap hujan masuk rumah. Setiap hujan masuk rumah. Biasanya kalau berapa lama hujannya? Kadang sudah satu jam, satu jam. Setengah jam aja sudah masuk. Biasanya lama turunnya berapa itu? Ini dua hari, besok pagi baru turun ini. Besok pagi ini baru betul-betul hilang ayah ini. Ini banjirnya sedalam apa ini, Pak? Karena 60 cm ya, di atas lutut berarti? Ini banjir sejak kapan ini? Barusan. Barusan ya. Sudah sering kah banjir begini, Pak? Kalau hujan lebat ya. Kalau hujan lebat ya. Kira-kira dari mana nih asal airnya nih, Pak? Dari atas sana, atas. Tidak kan, utak tabangnya. Oh. Tabang-tabangnya. Atas tabang. Dari tayang tidak berujung ini menyebabkan warga resah. Mereka meminta pemerintah kota segera turun tangan mengatasi persoalan ini. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kebakaran di jalan Yosudarso Gang SBY Sangata Utara Kutai Timur yang direkam warga ini terjadi minggu sore. Api cepat membesar dan meluas karena bangunan terbuat dari kayu. Musibah ini menyebabkan dua rumah ludes dan sebuah rumah terdampak. Ketua RT43 menyatakan dua rumah tersebut milik janda beranak satu dan enam. Saat kejadian, di rumah janda beranak enam itu terdapat satu anaknya bersama satu cucu. Keduanya dipastikan selamat, namun rumah beserta isinya ludes di lalap api. Ini ada dua rumah yang total habis, kemudian tambah rumah itu 50% juga rumah di belakang itu, 50% juga karena dampaknya. Tadi ada tiga rumah. Tiga rumah ada tiga kata. Tapi yang paling banyak penguninya ini rumah utama yang pertama itu ada 10 jiwa di atas. Alhamdulillah semuanya sudah terselamatkan. Kebetulan tadi hanya satu orang yang ada di atas bersama kunaan yang paling kecil. Untung-untung saja tadi, dia sempat menyelamatkan kunaannya itu. Sehingga akan menyelamatkan satu hal yang kita sepulit karena tidak ada perbanjuan. Petugas menyatakan sudah berupaya maksimal. Namun demikian, kedua rumah tersebut gagal diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Petugas mengimba warga agar tidak lagi menjadikan musibah sebagai tontonan karena akan menghambat kerja petugas. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Kutai Tibur.